Al-Qaisu Al-Agilu Orang yang berakal, yang mampu mikir Tidak harus alim ini, tidak harus dia tadi itu apal Quran Mampu mikir, bukan anak bayi atau orang gila ya Mandana nafzahu yaitu orang yang memperhitungkan dirinya Bukan ikut khayalannya, memperhitungkan dirinya Saya ini sudah setua ini Berapa ribu rokaat yang sudah saya kerjakan selasunah ya Berapa kali aku hatam Al-Quran ya Seminggu sekali, kalau enggak satu bulan sekali Kalau enggak berapa kali Baca Quran itu satu juz berapa jam ya Padahal 24 jam ya setiap hari kita punya Kok lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya ya Kok lebih berhatian makannya sama ibadahnya ya Kok lebih berhatian kerjanya ya sama urusan akhiratnya ya Danana nafzahu Orang yang punya akal itu memperhitungkan, menghisap dirinya Kemudian setelah itu sadar Bukan hanya sekedar merenungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap Wa amila lima ba'dal mud Dan dia beramal Berbuat lima ba'dal mud Untuk apa yang setelah kematiannya Apa setelah kematian? Kubur Kif kuburannya Hisap Hisap Timbangan amal Bagaimana timbangan amalnya? Jadi bukan hanya sekedar merenungi Kemudian kosong hasilnya Tapi langsung bergegas Wa amila lima ba'dal mud Itulah orang yang dikatakan al-agil Orang yang waras Kata-kata sekarang Ini ya? Taip Wal-ajis Dan orang yang ajis Yang gak mampu Ada riwayat Wal-ahmak Orang yang bodoh Bodoh inemen Itu ahmak itu Iya Bodoh gak bisa dikasih pengertian Itu ahmak Man atba'ah Yang mengikutkan nafsahu Jiwanya dia Hawa'ah Terhadap keinginan Dirinya Keinginan jiwanya Hawa nafsunya Kalau nafsu itu Ada yang disebut Al-ammarah bisu Kalau nafsu tadi itu Ada yang disebut Al-lawamah Ada juga disebut Nafsu itu Al-mutma'innah Nafsu yang disebut Al-ammarah bisu Yang ngajak berbuat jelek Nafsu yang disebut Al-lawamah Yang selalu mencelah dirinya Kok ini apa sih? Masa kamu kalah Sama anak kecil itu? Mencelah dirinya Masa kamu tidur dok? Ada nafsul mutma'innah Nafsu yang tenang Yang merasakan ketenangan Jika ibadah kepada Allah Yang jelek adalah Yang pertama Tapi Hawa'ah nafsu Ini selalu membuat Orang tadi itu Terperdaya Tertarik Ini yang Sengalau mengaruhi Dan ini Yang membuat Orang tadi itu Terseret Terseret nafsunah Menjadi Amaroh bisu Nah Karena itu Orang yang bodoh Yang menjadikan dirinya Sebagai pengikut Hawa'ah nafsunya Yang penting Yang penting makan enak Dan dia berangan-angan Untuk Allah Al-amani Dengan angan-angan Yang bohong Yang penuh Dengan tibuan Maksudnya InsyaAllah Kita kan beriman Kita kan cinta InsyaAllah InsyaAllah Kita masuk surga Sudah Jangan terlalu Kamu repot Masuk surga Ini turunannya Sapa Tetap aja Minum khumar Masuk surga Ini Sapa Datuknya Ini luar biasa Untuk urusan Nama Allah Tamanna Dia berhayal Untuk urusan nafsu Sudah pernah Dia berhayal Makan enak Nggak bisa Kita bisa makan enak Kalau kita Nggak Masak Nggak bekerja Nggak bisa Kita punya rumah nih Kalau nggak mau Berusaha Nggak bisa Masuk surga Hayal InsyaAllah Dapat Nabi Masuk surga Nggak ada usaha InsyaAllah Salafus soleh Kita akan narik kita Masuk ke surga Nggak pakai usaha Tamanna Alallah Al-amani Ini orang yang goblok Ini orang yang buduh Karena itu Seharusnya tidak demikian Orang yang pandai Tadi itu Betafakur Untuk akhiratnya Kemudian mempersiapkan Jadi begini gambarannya Kalau kepingin sehat Inilah vitamin-vitamin Makan ini Makan itu Kalau makan ini Dan makan itu Kamu akan sehat Akan sehat Misal Misal Paham ya Tapi kamu nggak makan Cuma tahu Mana mungkin akan bisa Wih sepenting sehat Wih Cedekono itu Dokter itu Kamu pasti sehat Kalau deketi Sama dokter Tadi itu Deketi dokter itu Kamu bisa sehat Kalau kamu Tadi itu Mau Mengamalkan Bimbingan Atau anjurannya Dokter Bukan deket Ini ketelepon Dokter Ittisol Ini Tanyakan sama dokter Gimana Tentang diri kamu Penyakitnya kamu Insya Allah Sembuh kamu Dengan kamu Menghubungkan diri Dengan dokter Tadi itu Nggak bisa Ittisol Dengan nabi Dengan berserawat Dengan nabi Insya Allah Iya Tapi Tujuannya Mendekatkan diri Dengan nabi Ngikuti Ajaran nabi Sunnahnya nabi Begitu maksudnya Kira-kira Bisa enggak Manusia itu Kenyang Kalau diceritai Makanan Tanpa makan Bisa Inti tahu Kuli Inti tahu Dia lapar Bisa kenyang Nggak bisa Kira-kira Orang yang sakit Diceritai obat Bisa enggak sembuh Nggak bisa Begitu juga Kita Kita diceritai Nabi itu Akhlaknya begini Nabi itu Akhlaknya begitu Tanpa diamalkan Tanpa ditiru Cukup Nggak cukup Kita diceritakan Sholat Tuhan itu Pahalanya begini Sholat berjamaah itu Pahalanya begini Tanpa mengerjakan Cukup Nggak cukup Itu harus Dikerjakan Itu semuanya Ilmu-ilmu itu Harus Diamalkan Begitu Maksudnya Untuk mendekatkan diri Kepada nabi Bukan hanya Sekedar Kita Nyebut-nyebut Aja Ya Itu bagian Cara Mendekatkan diri Tapi Bukan Hanya Sampai Ada di situ Tingkatkan Dengan Mengikuti Ajaran Dan sunnah Beliau Begitu seharusnya Fintun Wallahu'alam Kata Sayyidina Umar Hasibu Anfusakum Gabla Antuhasabu Hisap Pendirikan Musa belum Dihisap oleh Allah Senimus and Luet vai Labuan Bears Nasib M ft Terima kasih telah menonton!